Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Di video kali ini Mama Ina mau Bikin Kue talam jagung manis Lapis pandan ya Disini udah saya siapkan Satu buah jagung manis Yang ukuran besar ya Lalu ini ada gula pasir 150 gram Tepung beras 80 gram Tepung kanji 40 gram Lalu ini ada sedikit garam Dan santan 2 gelas Atau 400 ml Nanti kita tambahkan sedikit pewarna kuning ya Nah disini Langkah pertama saya akan sisir Untuk jagung manisnya Kita sisir ya bunda Dan ini untuk Menisirnya saya menggunakan Pisau produk dari Stencockware Pisaunya ini tajam Banget Ini kita ambil Buah jagungnya aja ya Jangan terlalu Dalam-dalam Nisirnya Oh ya bunda Sambil nonton Pastinya jangan lupa Like dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video baru saya Karena disini Tiap harinya Saya akan output Satu video ya Setelah disisir Jagung akan saya Blender ya bunda Disini saya sudah siapkan Omni blend Produk dari Mito ya Ini kapasitas Selanjutnya kita masukkan gula pasirnya sekalian Dan saya akan masukkan sedikit santannya Untuk memudahkan proses blender Lalu kita akan taruh Di motor Sampai bunyi klat Dan tutup Baru serapat juga Disini ada tanda panahnya Ya Untukkan Nah seperti ini Hasilnya sangat halus Selanjutnya Kita bisa tuang ke dalam wadah Nah setelah kita Masukkan ke dalam wadah Selanjutnya kita masukkan Tepung beras Lalu ini Tepung kanji Sedikit garam Kita aduk-aduk dulu ya Nah ini sangat Lumer banget Halus banget Bunda jagungnya Dengan menggunakan Omni blend Produk dari Mito itu Ada Tiga Metode Penghancurnya ya bunda Dan ada Pelindung panasnya Jadi Keunggulannya itu Beda dengan Merk-merk lain ya Blendernya itu Nah karena Tepung beras Dan tepung kanji Itu mudah larut ya Sudah kelihatan larut Selanjutnya Sisa santan Kita tuang semua Kita aduk kembali Dan saya akan Tambahkan Ini Warna kuning telur Sekitar 6 petres Selanjutnya Disini saya menggunakan Cetakan Bermotif bunga Kita oles-oles tipis Dengan minyak ya Biar nanti Kuenya mudah Kita keluarkan Dari cetakan Ini tipis aja Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu tebal-tebal Setelah kita oles Dengan minyak Cetakan Kita tatu Di pengukusan Nah setelah itu Adonan kita Akan masukkan ya Sebelumnya Adonan harus Selalu diaduk-aduk Kita masukkan Setengah dari cetakan ya Satu sendok sayur Selanjutnya Kita kukus Selama Kukus Selama 5 menit Selanjutnya Untuk adonan pandannya Disini Sudah saya siapkan Tepung terigu 100 gram Lalu Tepung kanji 30 gram 1 sendok teh garam Saya tambahkan 2 sendok makan Gula pasir Ini Kita kukusin gurih aja Ya bunda Lalu ini ada santan 500 ml Kita aduk-aduk Sambil kita masukkan Santannya Kita aduk-aduk dulu ya Nah lalu Saya masukkan Semua sisa santan Saya aduk kembali Nah setelah dirasa Sudah larut Adonan Akan saya bagi Jadi 2 ya Ya Kita bagi Jadi 2 adonan Karena ini nanti Saya akan Bikin 2 Variasi Warna Pandan Dan lapisan putih Kita saling Saring ya bund Biar Hasilnya Nggak ada yang Mengritip Tepung terigu itu Lawan Melihumpal Nah ini Sudah cukup Selanjutnya Yang satu bagian Saya akan Kasih sedikit Pewarna Pemutih Makanan Kasih Sekitar 1,4 sendok teh Aja ya Kita larutkan dulu Dengan sedikit Adonan Biar mudah Kita Campur Ini Kalau nggak suka Sedikit juga Nggak apa-apa ya Kalau nggak ada Juga nggak apa-apa Langsung Dikasih Tasa pandan Semua Juga bisa ya bund Kita Aduk-aduk Nah Sudah selesai Untuk yang putih Dan yang satu bagian ini Kita akan Tambahkan Pasta pandan Sekitar 1,4 sendok teh Sudah cukup Kita sisihkan dulu Terlebih dahulu Yang kita akan Kukus Yang putih Nah Setelah kita Kukus Selama 5 menit Ini kelihatan Sudah Set Lalu kita Masukkan Adonan putihnya Sekitar 1,8 Nanti kita Penuhi Dengan Adonan Yang Hijau Pandannya Selanjutnya Kita akan Kukus Kembali Selama 3 menit Nah Setelah kita Kukus Selama 3 menit Ini sudah Setelah Kita bisa Kecilkan Api dulu Lalu Kita aduk-aduk Dulu Yang Lapisan Hijo Atau Pandannya Kita Masukkan Memenuhi Cetakan Dan Untuk Yang terakhir Kita bisa Kukus Selama 20 menit Biar Benar-benar Matang Tidak Mudah Pasti Kue Setelah Dikukus Selama 20 menit Ini Kue Talam Jago Pandannya Benar-benar Udah Matang Selanjutnya Bisa Kita Angkat Dan Kita Diminikan Ini Cetakan Kue Yang Seperti Ini Buna Seperti Ini Cuma 14 Bici Dan Jadi Kuenya Itu Banyak Banget Jadi Ini Nanti Yang Satu Saya Akan Cetak Cetakan Bunga Yang Lebih Jegung Langsung Saja Cetakan Bunga Yang Lebih Besar Saya Masukkan Karena Disini Tadi Adonan Yang Banyak Bagian Jagung Manis Ini Sisa Yang Lebih Sedikit Dulu Yang Pandan Saya Aduk Aduk Saya Masukkan Sedikit Sedikit Yang Pandan Dulu Kita Kukus Selama Satu Menit Aja Setelah Kita Kukus Satu Menit Selanjutnya Saya Akan Lanjutkan Adonan Yang Putih Kita Tambah Tambahkan Kita Atur Aja Sampai Pas Aja Kita Kukus Selama Dua Menit Setelah Dua Menit Ini Adonan Yang Putih Sudah Mengeras Lagi Kita Penuhi Dengan Adonan Jagung Ini Kita Bisa Masukkan Dua Sendok Sayur Ya Karena Ini Cetakan Lebih Besar Yang Terakhir Kita Kukur Selama 20 Menit Ini Kue Talam Jagung Pandanya Sudah Dingin Cantik Cantik Yang Yang Ukuran Besar Jadi 10 Buah Yang Ukuran Kecil Jadi 18 Buah Jadi Kalau Kita Mau Cetak Dicetakan Yang Bunga Kecil Seperti Ini Bisa Mendapatkan 18 Kali 18 36 Buah Ya Bunda Hasil Kuenya Jadi Banyak Banget Kuenya Ini Sangat Lembut Seperti Ini Saya Akan Buka Ya Lembut Kenyal Gurih Tidak Lembek Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh